Intro Oke, sahabat keleks, kita selalu kembali dalam BLBIS malam hari ini Jumat malam 2 Maret 2018 Dan seperti biasa nanti kita akan bicarakan bicarakan bersama rekan-rekan kita Dari Strabismenai, Jerman, Bandung Dan siapakah bintang-bintang kita malam hari ini Ya pasti malam ini kita akan bincang-bincang dengan satu topik yang sangat menarik Yang ini tentang sales Banyak pendapat, sales adalah sebuah penerjaan yang tidak menjajikan menjadi kasta Dan yang kedua ya, dari beberapa penerjaan yang mungkin dianggap lebih tinggi Lebih bermantabat dan lain-lain Nah, malam hari ini sudah ada Pak Meriza Hendry dari Strabismenai, Jerman, Bandung Selamat malam Pak Mer Selamat malam, buku jalan Selamat malam, salam, salam, makasih kan kucang Ini malam ini saya rasa Kita menjadi malam yang sama Ini pembahasan ya Karena kalau bicara bisnis Jangan bisa lepas dari penjualan kan kucang Nah, malam ini kita kedatangan kamu Kehati ya Binyero ketua sebuah komunitas Penjualan yang nama komisi Malam, kehati Malam, Pak Mer Alhamdulillah, oke Alhamdulillah Gimana penjualan hari ini? Alhamdulillah, UNPS Alhamdulillah, sampai target ya Sama-sama sekali ya Ketika kita menjadi salah satu penjualan Tentu, yang utama kekiranya adalah bagaimana menjual Menjualkan produk yang kita hasilkan Hanya masalahnya ketika kita menjadi salah satu penjualan Agakal hanya kita mempunyai sendiri gitu Ya kita belum punya karyawan Tapi tetap produk kita segelal ya, teh Nah, jadi kita harus menawarkan tuh Menawarkan pasaran Ada yang nolak, ada yang gima Kemudian, ah malu, ah Itu aneh-aneh aja, teh Kira-kira sih berapa penting sih, teh Apa yang sales itu bagi seorang Kalau menjadi seorang entrepreneur Pasti kita merasakan bahwa Yang paling penting Ketika kita melakukan sebuah bisnis Kita pasti mengharapkan sebuah penjualan ya Kalau gak ada penjualan, bagaimana bisnis kita mau berjalan Pasti gak akan bisa dikankan Gak bisa dikankan, gak bisa dikankan, gak bisa dikankan operasional Ya, betul Maka peran seorang sales ini menjadi peran yang sangat penting Di dalam sebuah bisnis Nah, hanya tadi Kalau disampaikan bahwa sales itu Menjadi kasih banyak Nomor dua Ya, nomor dua Dan jadi potes yang kurang menarik Sebetulnya, itu mindset yang kurang menar Karena sebenarnya menjadi seorang sales itu Di situ kita bisa mendapatkan Pemhasilan yang Kita tentukan sendiri Gitu Nah, untuk itu Ya, tentunya kita harus memiliki Ilmu atau pengetahuan Jadi, itu sama-sama Sang penting ya Karena bisnis kita Kemudian bisa survive Bisa kembang Bisa kembang Masalahnya kan Biar orang Menyakakan Ah, saya bisa jadi sales Karena sebenarnya ada beberapa ilmu Maka ada tips Ya, soalnya ini gimana tips Untuk jadi seorang sales yang sukses itu Sedikit aja ya Ada lima tips Yang pertama itu Kita harus yakin dulu Kita mau jadi sales Karena tadi Banyak orang anteriori terhadap profesi sales Banyak yang berprofesi sales itu Malu Gak yakin Gak pede Nah, hilangkan hidup Karena Profesi sales itu sebenarnya sama dengan profesi yang lain Nah, kalau sudah yakin Terhadap diri sendiri Bahwa saya bisa menjadi saran sales Yang kedua kita yakin Dengan produk yang kita jual Hmm Kita yakin bahwa produk yang kita jual itu bagus Tapi benar-benar bagus ya Harus benar-benar bagus Dan berkualitas Kemudian Tiga deh Kedua Yang kedua Yang kedua itu Pengertahuan produk Kita jual apa? Harus dipahami betul produk yang kita jual Karena itu sangat membantu terhadap Pada saat kita melakukan proses kejualan Terus yang kemudian Yang ketiga Ketika ingin menjadi seorang sales yang sukses Ya, kita harus action Melakukan penawaran Proses penjualan Kita pelajari Langkah-langkah penjualan itu Ada beberapa Dan pada saat kita melakukan action penjualan ini Harus kreatif Jadi jangan Kalau misalnya orang selama ini jualan Misalnya kamera, besar, display Coba lakukan kreatifitas di luar itu Terus seorang sales itu pasti akan mengalami penawakan Dari calon pelanian Jadi jangan baperan Ada istilah baperan ya Ya, karena kalau baperan ketemu Terus kemudian ditolak Akhirnya saya tidak akan jualan Nah, kalau sudah begitu akhirnya Ya kita gimana mau berjualan Kalau sudah tidak yakin Terus baper ditolak Karena sales handal pun Pasti akan menghadapi penawakan Ya, dan terakhir Terus berlatih dan terus belajar Jadi ada 5 tips ya Karena kalau sahabat-sahabat Kalau sales itu bagi saya Ada ilmunya Tapi banyak nyeninya Nah, konsep berlatih Inilah yang kadang-kadang Orang lupakan Jadi ketika kita Menjadi seorang entrepreneur Di mindset kita Harus benar-benar Siap menjadi seorang sales Jangan mengandalkan orang lain Kita lah sales pertama Buat produk kita Ketika itu sudah ada Bagi saya yang tadi itu Tempat kebawah itu sudah ngikut gitu ya Karena bapernya bisa terhilangkan Berlatihnya bisa terus dikembangkan Jadi produk knowledge-nya Bisa semakin dikuasai Jadi Sahabat-sahabat Itulah materi Kita malam ini Bicara tentang Habis kita harus menjadi Seorang sales Yang handal Buat produk yang kita hasilkan Terima kasih THD Atas keadaannya Mungkin itu kan Kujang? Ya Menarik Sahabat-bahat Apa yang tadi sudah diperbincangkan oleh Pak Meriza Hendry Pak Mer Bersama THD Dari Komisi Tentang masalah sales Mudah-mudahan ini bisa memicu kita Bahwa Sales Adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting Dan Sekali lagi Simak terus Belbis Setiap Jumat Malam Pukul 19.15 Sampai Pukul 20.15 Diteight 100 video pemahas 1 FNN Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.